Oke teman-teman ketemu lagi di Norland kita coba lanjutin Jadi di last episode teman-teman kita udah coba menggunakan fasal ya Aliansi udah kita coba sekarang kita gunakan fasal Ternyata lebih bagus menggunakan fasal Karena kenapa? Karena kita bisa mendapatkan tribut ya Lumayan tuh mendapatkan goal kemarin Artinya sekarang fokus kita adalah namatin game ini dengan cara kita harus mengontrol 12 provinsi teman-teman Caranya sama ya kita jadikan fasal semua nih Tapi sebelum itu guys gimana kalau kita tambahin di rumah dulu nih Mumpung iron ku banyak ya kita tambahin di rumah yuk Kita tambahin 8 Ini 4 guys Oh ini harus dipindah nih Boleh Tuh Aku mau tambahin 4 lagi 2 disini Dan 2 di atas Jalannya sekalian ya Sekalian aja guys kita kasih jalan yuk Lurus Ini juga lurus Terus ke atas Tembus Batu Kita tembus batu ya Nah kayak gitu Tinggal kita tunggu guys Kita udah punya tambahan 8 lagi Kita balik lagi ke peta guys Kita akan Fasalin 1 2 2 yang bawah ini ya Kita coba nih Langsung aja mungkin Biar gak lama gini guys Caranya guys Kita langsung kirim semua nih 1 kesini Dan satunya disini Tuh Enak jadinya Jadi kita gak perlu nunggu satu-satu Gitu kan Mungkin strateginya gitu nih 2-2 Jangan kebanyakan juga guys Nanti gak ke handle tuh Tiba-tiba mereka minta serang semua kan Makin sulit Kalau kayak gitu BTW teman-teman Untuk buku Ini udah cukup banyak ya Kemarin kita beli-beli nih Yang belum itu Kayaknya tinggal textbook ya Yang nambah skill-skill doang nih Sama cultural Tuh Cultural knowledge Yang gue bawah sini Masih ada yang belum kita unlock nih Masih cukup banyak Tapi gak apa-apa Kita bakal coba beli semua nanti Buku dari trader Mumpung tradernya udah nyampe Ini guys bukunya Kita langsung beli aja semuanya Semoga cukup ya Dan kayaknya ya Buku-buku baru itu Bakal terunlock Ketika kita mungkin udah baca Buku-buku syarat di awalnya nih Kayak gini-gini ya Kaiden language Kita kan belum pernah pelajarin tuh Maka language Yaudah lah kita beli aja guys Nanti kita suruh orang-orang baca buku ya Terutama yang dictionary kayak gini Kita coba yuk Suruh Borimil baca Maka Van perlu gak Kita kan dari Van tuh Kaiden aja ya Kaiden nih Kaiden belum nih Siapa lagi Ini Tanaya udah ada Berarti udah semua dong Tanaya Kaiden Van Kita kan Ras Van Dan terakhir Maka Yaudah guys Cukup Segitu dulu Aku udah gak sabar Ini guys Bikin anak ini menjadi lord ya Ada satu slot Dua tahun lagi ya Si Rona nih Dua tahun lagi Dia bakal bisa menjadi lord Gimana progresnya Messenger kita masih OTW guys Satu udah nyampe sih Satunya lagi masih disini ya Liat temen-temen Terjadi bako hantam Ini adalah cutthroat ya Oh bener Liat nih Cutthroatnya ada 4 guys Tapi Gak mungkin ya Gue yakin dia gak bakal kalah nih Ini warrior kita juga sih Bukan lord ya Soalnya disini aku kasih 3 temen-temen Penjaganya nih 3 semua nih Harusnya aman ya Disini 3 Di kanan 3 Di tengah kota Kalau gak salah Aku kasih juga sih Nih disini 3 Disini ada gak nih Di area hall Wah gak ada guys Di area hall Gimana kalau kita taruh 1 Naik patrol ya Di tengah sini nih Ah bener Ini adanya yang siang hari ya Taruh juga yang malam nih Bisa gak numpuk 2 Ah bisa guys Bisa guys Nih Kita taruh disitu Radiusnya tingkatin jadi 3 Terus guardnya 3 Artinya aku ada 3 3 3 Sama 3 3 kali 4 guys 12 ya Kocak banget Nah ini nih Liat nih Cutthroat ini guys Biarin aja Selagi dia gak ngapa-ngapain Wah guys Vagabond Mencuri Buku Tapi Udah Berhasil Ditaklukan Ya kan Aman ya Untung Gue taruh guardnya Dekat sini Dan library-nya Pun deket sini Itu dia Mereka bisa Mencuri Ternyata Teman-teman Longevity ya Bisa gak Longevity kita Wah Bener guys Hilang bukunya Nanti beli lagi Gak apa-apa Nanti kita beli lagi Nah ini udah semua nih Kita tinggal tunggu jawaban Kita mau Ekspedisi gak nih guys Sambil ekspedisi gitu Nanti kan Harus kesini ya Boleh-boleh Kita sambil ekspedisi Yuk Gue mau kesini Bang Kita serang Bandit Dan lagi-lagi Ini sepertinya easy ya Seperti biasa guys Melawan bandit itu easy banget Kita belum mendapatkan Tantangan ya Dari lord-lord ini Jadi yaudahlah Kita akan langsung tamatin aja guys Kira-kira Aku perlu bikin lagi gak nih Pedang Sword Boleh lah ya Bikin 10-10 Toolsnya juga nih Bikin sampai 30 mungkin Kita Banyakin ya Kita banyakin Iduna not learning Oh iya Betul Anak kecil ini gak ada yang ngajarin guys Suruh si wisop Bisa gak Poor relationship Sebentar Kita tingkatkan dulu Relationship Dengan bisop Bisop ya Eh gimana caranya Gini ya Spend time Gua remil Tunggu ya guys Kita akan ajarin Si anak kecil Ini masih belum selesai Kita gak ada kayu Kita gak ada kayu guys Ambition achieve Weh apakah ini Mereka Gak perlu diserang guys Oh ada satu nih Yang mana yang bawa ya Yang bawa dia nyerah Temen-temen Jadi kita cuma perlu nyerang yang ini Mau kebandit dulu Boleh deh kebandit dulu ya Kita kebandit dulu Lah kok kesitu ya Bukannya kesini guys Salah dia Oh belok kesitu Oke oke Gue kira mau nyerang ini tadi Auto battle Langsung ya Pengen diserang dia guys Padahal cuma satu ininya Kan kocak ya Kenapa gak Nyerah aja gitu Daripada Nyusahin diri sendiri kan Oh iya Astaga Hampir lu Jangan lupa Kita harus beli-beli Kayak gini Sambil jual ya Kekurangan Nektar Temen-temen Kita kekurangan Produksi nektar Sebentar Produksi nektar Ada dimana Alchemy lab Udah bener Udah bener ya Udah tiga nih yang kerja Apa mau di upgrade Gak bisa juga Kita gak punya teknologinya ya Pengen upgrade gak bisa Ini nih nih Kita belum punya teknologinya guys Si Rona ya 39 jam Lalu lama banget Nanti aja ya Kita suruh baca buku yang kecil-kecil Biar nanti dia Skillnya naik Baru deh Kita suruh kesana Oke yang ini bisa Let's go Oh tapi dia dapet ini guys Dapet reinforcement Dari Silver Harpen Lagi mana ini Dia kan fasalnya kita Kok gak mati orang ya Gak jelas guys Gamenya guys Tidak masuk akal ya Menghianati Suzerain Jadi mereka itu sebutannya fasal ya Kita yang menjadi Pemimpinnya itu Suzerain Suzerain Gitu temen-temen Yuk kita liat Liat ke battle map yuk 16 versus Wah Langsung aja Kenapa ya Kayak gini-gini guys nih Ada orang yang telat Eh jangan-jangan Jangan-jangan stay ya Kita dicicil sama archernya nih Ya menang ini Tuh Jadi totalnya berapa? Sudah 5 Temen-temen 5 per 12 Udah hampir 50% ya Yuk sekarang kirim lagi Pasal berikutnya Yang ini Sama Sama Ini ya Boleh Kita pelan-pelan guys Dua-dua nih Dua-dua ya Terus si pasukan ini Jangan pulang Kita suruh ini aja nih Menghanting-hanting Hanting Nah yang kayak gini-gini Hanting aja Begitu Aku cek relasi ya Minus 6 Oh iya Kita naikin Bener Sambil dinaikin ya Jangan lupa Peace treaty Yang ini juga guys Kasih peace treaty Biar plus 20 Lumayan tuh plus 20 Jadi gak minus Banyak banget kan Yuk kita lanjut lagi Kesini Kita lihat Gimana kondisi Rumahnya tiga lagi Belum ada sesuatu yang buruk terjadi ya Masih aman Masih aman guys Oh iya Aku lupa kasih satu orang lagi baca buku Ada satu lagi guys Happiness of prisoner Kita gak ada prisoner Kita baca yang culture mungkin ya Mungkin strateginya gini guys Untuk anak-anak yang baru mungkin ya Nanti ada yang membaca cultural knowledge Terus ada yang ngebaca ekonomik Nanti kita suruh mereka tuh Wise conversation gitu Saling tuker nih Jadi gak sama Kayaknya gitu deh bagusnya ya Tapi ya lumayan sih Ini bukunya buku Ijo sama pink ya Kebanyakan ya Yang abu-abu gini ternyata dikit Gak terlalu banyak Oh udah balik lagi guys Buku longevity nya Ternyata gak hilang ya Gue kira hilang selamanya tadi Oke kita lanjut Kita suruh baca Yang ini nih Iron economical construction 13 jam ya Lumayan nih Hemat 30% Lumayan guys New battle Oh iya bandit ya Langsung aja Sambil lunggu nih Sambil lunggu Kita akan langsung explore ya Weh udah bisa guys Kita bisa udah menjelajah ke sini Ini nih Aku mau lanjut ke sini Udah abis ya Sisa satu ya Sisa satu dong Masih panjang guys Eh tapi ini Kayaknya guys Gak nyampe Seluruh ini nih 12 provinsi ya Ini aja udah 5 nih Kita hitung ya 5 nih 6 7 8 9 10 11 12 tuh mungkin sampai sini Ini gak usah Iya kan Battle kedua Lanjutkan Nah guys Ini harus pulang Belum ada lagi yang bisa kita Hunting ya Padahal kita mau nunggu ini kan Nunggu jawaban mereka ini nih Yang dua ini nih Yaudah gak apa-apa Pulang dulu Pulang dulu temen-temen Kita cek lagi yuk Armor Tuh Dan apa lagi ya pedangnya ya Sama armor ya Oh prisai guys Aku bikin 10 lagi Aku bikin 10 prisai lagi Oh udah kelar Udah kelar guys Sudah kelar Ada satu yang berhasil Kita Kita maksa join ya Nah yang ini nih Dimana pasukanku Untung belum terlalu jauh Easy nih guys Gini-gini doang nih Kasih messenger Tinggal tunggu jawaban Kalau minta serang ya diserang Ulangin aja gitu ya Sampai kita mendapatkan 12 Dan itu Lumayan banget ya Tribut ya Bener Tributnya lumayan banget guys Aku bakal ini ya Upgrade-upgrade bangunannya Yang bisa di-upgrade Workshop Bisa tuh Workshop tuh Gak ada teknologi Sorry Ini bisa nih Mil-mil Kita upgrade mil aja ya Untuk bikin floor Rumahnya Udah selesai Coba gue hitung ya Kita punya 97 Apakah dengan rumah sebaik ini cukup Gak cukup sih Ini aja berapa nih 8 ya Ini kan isinya 2 nih 1 ini 2 orang ya Ini 8 16 Jadi sekotak gede ini 32 tuh 32 dikali 2 guys Baru 64 Kurang banyak Temen-temen Nanti di kanan ini Gue kasih tempel aja ya Kalau kurang ya Berapa nih Berapa versus berapa Nah Ini cukup menantang nih 9 ya Ayo Kita lihat yuk 9 tambah 2 11 Langsung aja Lihat guys Ini pasti ketinggalan terus nih 2 orang ya Heran gak Gue versus 2 ya Bagus Cepet banget Jadi total berapa temen-temen Tuh udah 7 Kita baca dulu Army text increase Oh Sekarang gini Mekaniknya guys Ketika kita sudah menaklukkan Banyak wilayah Pajak warrior nya Naik dari 3 ke 5 Menarik Jadi kita gak bisa Sebarang rekrut lagi nih ya Karena bakal banyak Ini gajinya Gajinya makin banyak Makin mahal Iya bener guys Kita harus hati-hati ya Jangan terlalu banyak juga Untuk merekrut Mahluk-mahluk Tapi kita kan udah tribut ya guys Harusnya aman dong Coba gue cek Finance Eh bukan finance Pajak ya pajak 710 sekarang Dengan Kurang lebih 40 ya 40 warrior Ya begitulah Oke Kita Lanjut Kirim lagi Dua lagi temen-temen Kesini ya Dua kesini ya Pelan tapi pasti Kita akan menuju Objektif nya Tuh gitu Oh iya Aku pengen cek lagi Ada gak Yang bisa gue jadikan Trading Belum ada ya Masih minus-minus semua Iya temen-temen Benda semua guys Untungnya aku punya satu Yang friend Nih 53 Gak apa-apa Kita biarin aja guys Eh dimana Waktu battle nya Oh ini Oke Dah mau pulang Pulang boleh Jangan lupa trader Bener guys Lihat Lihat Sekarang Pajaknya Melebihi Dari tribut Kalian lihat nih Jadi pajak kita Cuma 890 Perhari Lah harusnya Harusnya aman dong guys Perhari 890 Dia perhari 710 Iya gak sih Iya harusnya aman guys Aman Nah bener nih Buku-buku baru itu keluar guys Tuh buku baru Maka ale Kita gak bikin ale ya Cuma 8 doang Beli semua Boleh Cuma kasiannya itu Nanti kalau bukunya Dimalingin sama ini ya Sama vagabond lagi guys Gak apa-apa deh Beli-beli aja ya Fanatic terror Maka ale Nektar Intinya kita coba baca aja ya Nanti buku-buku barunya Karena nanti kan itu syarat Untuk mengunlock Buku-buku lain Gitu Terjadi lagi temen-temen Baku hantam Bandit ya Wah ini meninggalkah Harusnya gak ya Gak meninggal guys Cuman Pingsan aja ya Nah Gimana lu Kan meninggal jadinya kamu Ini tolong di Dibawa orang yang jatuh ini Warrior-nya sleeping Oh sleeping guys Kecapean Gue kira dia meninggal Ternyata kecapean Sering bergadang mungkin ya Karena kita suruh dia jaga malam ya Iya bener guys Yuk kita lihat lagi Sukses Sukses Tinggal ditunggu ya guys Kemungkinan sih Sampai sini sih nanti Kita gak perlu Ke kiri ya Coba aja nanti kita lihat guys Semakin deket kita Dengan objektif Kita tadi mau nyuruh si bisop ya Ngajarin ya Sorry gue lupa guys Nah bisopnya udah hilang lagi ini Udah hilang lagi Relasinya Yuk kita suruh lagi ya Mumpung masih pagi nih Nah gak gitu Ini bekas Bekas muntahan siapa ini Iju-Iju ini ya Coba gue cek lagi Siapa yang perlu diajarin Iduna ya Educate Kita ajarin Nah udah bisa guys Ajarin apa ya Intelligent sama teaching Boleh Minta ajarin Intelligent sama teaching Sama bisop Oke Banyak sekali Yang terjadi guys Kita cek satu-satu yuk Pertama Konflik between Negber Nah ini boleh nih Kita meningkatkan Relasi Stranomir Boleh New Matriarch Oh Matriarchnya baru Jadi relasi kita Ngulang lagi katanya guys Kocak Padahal udah 60 berapa tadi ya Ini increase Ada ruler yang meninggal Si Rona nya udah bisa menjadi lord Dan Yang ini Udah jadi fasal kita Hanya si Enchantment doang Yang perlu kita Gunakan kekerasan Temen-temen Bikin lagi 15 aja ya Mungkin saatnya kita Rekrut lagi guys Gimana Kita rekrut lagi Orang-orang Send army Coba gue cek ya Kita coba Rekrut Nah rekrutnya tuh Yang kecil-kecil gini nih Pajaknya gak terlalu banyak guys 15 ya Wih 15 Temen-temen sekarang Biasanya tuh 6 loh Skill-skill yang kecil ini Jadi 5 dikali Skillnya ya 5 x 3 15 tuh Ini coba lihat yang gini Wah 15 juga guys Gak bisa guys Jadi minimal 15 ya Minimal 15 Ya udah ambil yang 3 dong Aku rekrut 3 lagi ya Kita train dia Intinya jangan mengambil yang gede Kayak gini guys Mahal banget Bending kita ambil yang kecil Terus di train Gitu sih Lebih hemat Yuk kita lanjut Bikin apa Bikin rumah lagi Gimana guys Ini conqueror Oke Tambah lagi ya Peasant house Kita tambah dimana nih Di kanan Kayaknya Bisa 2 disini Pohonnya hancur Gak apa-apa ya Jangan lupa Dikasih jalan Nah khusus yang ini Cuma 2 gini doang nih Temen-temen Karena disini ada batu Kita gak bisa Now let's learn Kita lanjut Yang ini ya Kayu ya Yang kayu dulu Jadi hemat 30% Kayu Tadi udah iron 30% Sekarang kayu guys Wih cepet banget Udah jadi cuy Udah jadi guys Coba diatas ya Bisa gak aku bangun rumah Disamping batu ini Kalau bisa Bagus banget nih Oh bisa Bisa guys Ini kan Batasannya Bener gak sih Nah bisa Temen-temen Bagus Jadi kita bisa Kasih jalan disini Disini boleh Oh disini ya Sorry Salah Kita tinggal remove Aja yang Ini ya Kelebihan ya Bisa di refund Gitu Kita tambah 4 ya Di kiri Aduh Ada batu lagi Yaudah Pelan-pelan aja Yuk lanjut battle Lanjut battle dulu Mau auto Auto aja ya Kita mesti cepet guys Gak usah dipantau Tuh Sudah 8 per 12 Empat lagi Temen-temen Empat lagi ya Ternyata Citynya di abandon guys Coba kita assign Settle the ruins Oh Kita bisa ngirim Lord Temen-temen Kesini Tapi dia nanti Jadi apa ya Jadi kota lagi Atau jadi fasal Coba gue akan lihat Si Rona Udah 18 tahun Dia baca buku Pengetahannya 7 Tapi yang Biasa-biasa semua ya Ah boleh ini Boleh Boleh guys Kita kirim si Rona Gimana guys Kirim yuk Dia gak bakal jadi Lordnya kita Tapi kita kirim Ini baru nih Baru guys Jangan lupa Lanjutkan ya Kirim lagi Messenger Sama ke bawah sini Gitu aja terus guys Oh iya Aku lupa kasih Peace treaty ya Karena cukup lumayan Plus 20 Intinya gitu aja Tekniknya Temen-temen Wah gak punya gold Gak punya gold guys Gue gak ngeliat ini ya Jadi aku perlu Nunggu dulu Mungkin besok Padahal udah trading ya Tunggu aja deh Nah udah bisa tuh Yang mana belum Yang ini ya Sorry Tadi gak ada gold Tuh Tinggal kita tunggu Result Abandon city Nah sekarang Oh Jadi fasal dia guys Kita gak bisa ngapa-ngapain ya Dan bentuk ininya Gitu temen-temen Beda dengan punyanya kita ya Dia gak ada banner khusus Atau ini bannernya nih Bener ini bannernya ya Jangan-jangan Jadi perlakuannya tetap sama temen-temen Tapi kocaknya temen-temen Lihat Mereka menjual holy ring Nol holy ring Dengan harga 45 Minta duit gratis dia ya Gak ngasih apapun Tapi Ini juga sama guys Menawarkan Nol holy ring 90 per hari Gimana ya Aku pengen coba nih jadinya Ini Agak kocak juga nih Orang guys Nol holy ring 90 gold Duit gratis dong Kacau ini gamenya guys Yaudah lah ya Aku tadi mau lanjut apa Bikin rumah kan Sempat tertunda Sorry Ini bisa nih Bisa 4 lagi nih Kasih jarak gak sih Kasih jarak ya Berarti jalan dulu nih Jalan dulu Jalan dulu Gitu kan Eh kok lord house Paisan Satu Dua Tiga Dan empat Bisa gak dua lagi Wah sayang sekali Tidak bisa guys Emang gak mau ya Cuma bisa empat Di bagian sini Ini jalannya ternyata terputus Sorry Ini juga langsung aja Kita konekin Sudah kan Tempel sebentar Tempel itu Satu Untuk 50 ya 5 x 3 150 Ini udah 100 Wah Harusnya bisa nih Kita tambah satu temple lagi Udah Mau menipis Kapasitasnya guys Tambahin ya Gimana bentuknya Kita tinggal taruh Disini ya Gitu ya Oke Kita lihat Gimana tradingnya guys Oh berubah guys Lihat-lihat Berubah ya Bukan holy ring lagi Berubah-berubah Padahal disini Bentuk Bentuk ini Gambarnya holy ring Tapi sekarang Dia berubah menjadi Floor Yang bisa kita trading Trading aja nih Coba ya Gue lihat Dia njual apa nih Ternyata bukan holy ring Ini Udah ya Udah trading Yang lain Gak bisa sih Minus semua guys Ini plus Nama ini nih Bisa nih Kita coba Improve relationship ya Sebentar Sebentar Kok banyak banget orang disini Gak bisa ngeklik ini aku Offering to the king Plus 16 ya Yang paling banyak ya Wah gak bisa guys Gak ada duit juga Nanti aja deh Intinya kita udah berhasil ya Yang ini Satu ini berhasil Lanjut Nah Ini udah ke unlock guys Jadi kita harus Bordernya bersebelahan ya Biar keliatan Oke Yuk lanjut kesini Pasukanku juga Ini ya Udah abis temen-temen Bukannya awalnya 40 ya Sekarang udah 33 Oh mungkin Umur Pezen-pezen ini ada umur juga Temen-temen Bisa jadi Nanti aku recruit lagi ya Kurang 7 ya Kurang 7 ya 7 orang lagi kita recruit Iya Mungkin kayak gitu Berarti Heavy armornya Kita suruh bikin Sampai 40 40 gitu Temen-temen Sama pedangnya juga nih Gini aja ya Duantil aja ya Gak apa-apa ya Kita duantil aja Request assistant Hmm Gimana nih Yaudah kesini dulu Abis itu kita tolong ya Alchemy nya udah kelar Kita bisa upgrade Untuk produksi nectar Temen-temen Upgrade satu dulu aja Jangan banyak-banyak Ini siapa Oh bisop Bisop ya Terus ini apa nih Muncul lagi Terakhir ya Terakhir ya Bandit ini terakhir nih Nanti kita bakal Basmi lagi Kesini Kesini Kemudian ke Bandit Sambil kita kirim Messenger mungkin Gimana guys Dua lagi ya Boleh yuk Boleh yuk Tuh aku kirim lagi Satu Kesitu Kita udah Menjelajahin Semua bagian sini nih Tinggal bagian Barat ya Bagian timur udah Dikuasain semua guys Tinggal bagian Barat Lanjut ya Kita akan record Tujuh orang baru Satu Dua Tiga Wah skillnya kecil Empat Lima Enam Tujuh Gapapa deh Wood Economical Construction Udah Kelar Kita sekarang Hemat Tiga puluh Semua ya Untuk Iron Sama Wood Lanjut kemana Guys Training Ground guys Gak ada yang bisa Training Ground Sekarang Terry Lisa Boleh Bore Mill ya Bore Mill Kita suruh Browry Boleh Boleh Gitu ya Eh ada yang Gak disuruh baca gak Magta sama Zora Gak usah ya Dua orang itu gak usah Gak usah Gak usah Ayo Trading dulu Aku kebanyakan Ngabisin duit ya Jadi harusnya Kita mulai Hemat-hemat guys Nih untung nih Untung nih Aku harus mulai Hemat-hemat Tuh Bener guys Buku-buku baru Itu Mulai Bermunculan ya Kayaknya Gue nanti aja deh Bukunya gak terlalu penting Aku mau Hemat duit dulu Kita Hemat-hemat dulu guys Sukses Agreementnya Ternyata Dibeli Hoff Kita bisa Beli Hoff Ternyata Temen-temen Gak apa-apa ya Beli aja semuanya Beli aja semuanya Tinggal aku nunggu ini ya Nih otw ini Sambil nunggu Anak keempat guys Sekarang kita punya empat nih ya Empat Oh Gue punya ide gini Jadinya guys Daripada kita Ningkatin relasi-relasi Ke orang-orang ini Mending kita Bikin Ulang Kita bakar Desanya Ya kan Tapi Kalau udah jadi pasal Gak bisa guys Gak ada pilihannya Jadi kayak yang lord Yang ini tadi nih Yang kita hancurin Iya temen-temen Nah kita kirim Anak-anak kecil ini Ya kan Bisa gitu Bener gak sih Nah Ini guys Burning to the ground Tapi Ininya Buff negatifnya adalah Ini ya Populasinya ngulang lagi Dari awal guys Oh iya Semakin sedikit Populasinya itu Semakin dikit duitnya Kayaknya jangan deh Yang ini cuma Percobaan doang ya Percobaan doang nih Yaudah lah Kita akan Tetap gunakan strategi yang sama Kalau gitu Kita fasalin aja Jangan dihancurin Lanjut Selesai Artinya temen-temen Sisa berapa Sisa satu lagi Kita tunggu yang ini ya Messenger gue udah mau nyampe nih Jadi ketika udah 12 Per 12 Apa yang terjadi guys Kita bakal lihat Kita akan lihat Ini udah kelar Resusnya Lanjutkan bang Mungkin kita baca buku van Gak apa-apa kali Kita baca aja ya Walaupun kita Orang van Pengen mendalami bahasa sendiri ya Boleh Sip Tinggal kita tunggu Minusnya banyak banget ya guys Minus 87 Minus 13 Intinya semakin sering kita Dimain fasal Itu minusnya nambah semua guys Minus 59 Pokoknya minus semua nih Minus semua nih Cuma satu ya Cuma satu doang nih Yang friend Oh iya kita sebelum pulang mau kesini kan Hampir aja saya lupa BTW temple nya Kurang kayu Kita kekurangan kayu Coba gue cek ya guys Di game ini itu ya Ada statistik nih Belum pernah gue liatin ke kalian Nah disini kita itu bisa ngeliat nih Orang-orang yang ada di Wilayah ini Banyak jenisnya ya Mulai dari moodnya Sampai ke bawah sini Culture nya siapa aja Resource juga nih Produksi berapa Konsumsi berapa Duitnya berapa Gitu-gitu teman-teman Bisa dilihat Tapi yang paling penting itu disini guys Nih Forest cut down Jadi kita udah memotong seluruh pohon Yang ada di wilayah itu udah 53% ya Udah setengahnya habis Kemarin aja dipotong 5 Dan 0 pohon yang tumbuh kemarin ya Artinya di game ini itu bisa tumbuh guys Tapi cukup lama Nah yang kayak gini-gini nih Ini pohonnya lagi tumbuh Ya kan Jadi pohon-pohonnya tersisa di ujung-ujung semua Weh udah guys Ketika state kita udah mencapai 12 provinsi Kita bisa declare menjadi emperor Tapi action ini akan menchallenge loving family guys Dan dalam waktu beberapa hari Kita akan mendapatkan squad inquisitor itu Untuk menghancurkan provinsi kita Weh Kemudian setelah seremoni dilakukan Orang-orang yang tinggal itu akan mendapatkan buff teman-teman Tergantung dari Kondisinya ya Ketika dia loyalis Maka buff negatifnya itu Bakal 5 kali lebih kecil Kalau fanatik Mendapatkan positif Intinya gitu ya Aknotis gak peduli guys Hehehe Bener-bener Guys Kira-kira berapa musuh yang bakal kita hadapi Coba kita lihat dulu Kita akan menchallenge ini ya Church yang tengah ini Temen-temen Nanti dulu Kita suruh pulang dulu semuanya Kita lihat ininya ya Kondisi pasukan kita berapa Hungry days Ada provinsi baru Dalam waktu 3 hari Semua field Tanaman Gak bakal ngasilin harpes Kocak guys Selalu menyusahkan ya Propesi gak gitu Aku mau lihat dulu Ini dimana Kejadiannya Oh disini Kita support yang Yang mana ya Yang ini aja ya Rajanya ya Ah ini mumpung udah disini ya Bener Kebandit dulu Nanti kita kesini Enak nih Kalau deket-deket Kayak gini guys Auto battle Selesai Sekarang Ayo Tolong disupport Tuh Kita siapin ini dulu ya guys Pasukan-pasukan ya Karena kita bakal di challenge Katanya Ini trendernya datang lagi Boleh deh Aku udah bisa nih Kalau mau beli buku Buku yang baru Buku apa yang bisa kita dapatkan Masih sama ya Maka trade Ini bagus guys Kita bisa trading tuh Di relasi 0 loh Weh enak banget Biasanya harus di 25 Minimal ya Ini apa nih Trading dengan Bandit Itu gak bakal Ada impactnya guys Gak dapat minus kita ya Relasi ke Neckburn-neckburnnya Weh bagus 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 Kita ambil yuk Ini nanti dulu deh Sangat bagus Apa tadi namanya Maka trade ya Maka trade Wajib ini guys Hmm Belum ada yang bisa Bahasa maka ya Coba aku cari dulu Maka language Oh cuma si Boremil doang 114 jam Mempelajarin ini Lama banget guys Yaudah lah Tunggu Boremil ya Udah 96% nih Bentar lagi Ini orangnya ya Kita suruh dia Ngebaca buku guys Soalnya nanggung banget Ayo 97 98 99 Dan 100 Cepet Kita langsung suruh Kesini Maka trade Udah ya Ini manajemen Boleh kita suruh Yang masih nganggur Iduna Oh Kita itu Bagusnya guys Cari buku Yang nambah Intelligence Ya kan Ah Yang kayak gini Tapi bukunya Buku maka Temen-temen Jadi orang-orangku harus baca buku maka juga ya Boleh Boleh Jadi Intelligence itu Kalau semakin tinggi Semakin cepet tuh Ngeresearch Ngeresearch Ini cepet ya Yuk kita lanjut lagi Perkembangan Apa yang bisa kita lakukan Ini masih belum kelar Aku mau ngeupgrade ini Boleh lah ya Brewery jadi level 4 Ini Boleh Boleh Abis ini kita bakal langsung ya Kita bakal langsung declare temen-temen 40 tuh 40 warrior Gimana menurut kalian Apakah dengan warrior segini cukup Nih Skillnya cukup Bervariasi ya Tapi banyak kok Yang di atas 10 Yang bawah-bawah ini Yang rekrut baru ya Untuk armor udah 50 Pedang 40 guys Pas banget Yaudah lah ya Kita coba temen-temen Di hari ke-76 Borimil Akan menjadi emperor Temen-temen Dimana dia Oh disini Ini udah jadi teenager Gak penting Kita lihat dulu ya Mana orangnya guys Oh masih mimpin prayer Tempelnya udah jadi ya Gue baru sadar Hehehe Udah jadi guys Udah kah Pelung guys Kok gak terjadi apapun Dia malah santu-santuy Coba ulang lagi Tuh Oh tinggal kita tunggu Mungkin ya Bisa jadi sih Tinggal kita tunggu guys Kita lihat lagi ya Apa yang terjadi Ini ya Ini ya Minta pasukan kah Wah iya Minta pasukan ya guys Banyak banget nih Transforcement Kita nyukung yang mana nih Mendukung yang mana Atau kita ignore aja guys Magtonya udah mau Meninggal guys Yuk kita angkat yuk Jadi ini Jadi lord Udah bisa belum Wah belum bisa Belum bisa guys Belum bisa Belum bisa Atau kita kirim aja ya Karena ini kayaknya Masih lama guys Seremoninya belum terjadi nih Yaudah Boleh Boleh Harusnya aman lah ya Gak mungkin dalam waktu sehari Kita langsung diserang ya Semoga ya guys Hehehe Semoga kayak gitu Tuh aku udah kirim tuh Jauh banget ya Enak tuh Kalau kita di tengah sini nih Jadi ngirim pasukan tuh Kemana-mana cepet ya Karena di tengah guys Seremoni begin Ini dia guys Si Borimil Menjadi emperor Cepetin aja ya Weh Oh langsung guys Langsung Langsung minus 87 Tuh Langsung dikirim pasukannya Si bisop ini Gimana si bisop ini Nah ini bisa dibunuh guys Jangan lah ya Jangan ya Jangan ya Jangan guys Ah ini temen-temen 3 2 3 2 Pasukanku dimana Wah Gak bisa Kita gak bisa Men-support ini ya Kita gak bisa Men-support itu Kita akan Cancel Suruh pulang Pulang aja Gimana cara Nyuruhnya pulang Nah gitu-gitu Kita mau Defend di markas Atau Di intercept Temen-temen Di markas aja lah ya Di markas aja ya Biasanya musuh tuh Nyerang dari kiri kan Nah kita bikin 2 squad nanti Nanti squadnya Gue siapin Ketika dia udah disini Atau di tengah sini ya Biar kita ada waktu Untuk prepare Oke oke Guys Dia udah disini Kita langsung bikin ya Gimana guys Kita bikin 2 Squad Melee archer Atau melee semua Kayaknya gue Lebih seneng Melee semua ya Atau melee semua deh Yaudah lah Melee semua aja guys Mumpung kita banyak Pedangnya ya Tuh pas banget tuh Ini Boleh Bagi 2 ya Kita bagi 2 ya 20-20 Oke gak nih 20-20 ya Jadi ini yang pertama nih Bikin satu lagi Kaleton Mau diikut sertakan gak nih Zora Beta Jangan lah ya guys Atau Zora Boleh nih Zora boleh Masukin semua ya Temen-temen Let's go Jadinya 21 sih Ini harusnya 21 Wah Perisanya Cukup cukup Gue kira kurang ya Cukup cukup Guys cukup Ayo siap-siap yuk Udah deket nih Siap-siap Siap-siap Kumpul dimana Disini Satunya mana Oh ini Oh ini satunya Sini guys Kita kumpul sini guys Nah Kayak gini Mereka juga udah nyampe guys Kalian liat Mereka pake spear Ada archer Ada axe juga Wah lengkap ya Berbagai macam ya Jadi kita harus apa nih Nunggu Tunggu mereka nyerang Yaudah tunggu aja yuk Guys mereka gak nyerang-nyerang Oke 8 x 4 Mereka itu mecah ya Harusnya kita pecah juga tadi guys Yaudah lah ya Kita liat nih Mereka kemana nih Langsung Ah lewat aja dia Liat lewat aja tuh Mau kemana mereka Oh Mereka menargetkan Lord Bener guys Nargetin Lord Yaudah lah Tumbal mereka Meninggal itu pasti Kita liat ya Percepat guys Kita percepat Coba gue cek lagi Ah bener guys Dikecer guys Ah udah 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 mati dia Satu ke bawah Bisa gak Kok gak bisa Eh ini siapa yang mana Oh musuh Tuh Liat tuh Kenapa Nah Mana satunya Bener guys Dikejar guys Nah meninggal dia guys Ada dua yang meninggal Temen-temen Ini juga ya Ini meninggal Atau gak sih Oh iya Dead nih Udah dead nih Kita ada dua korban Lord ya Gak apa-apa guys Gue gak tau Ternyata mereka itu Nargetin Lord ya Berarti Kalau mau perang Di wilayah ini Kita mestinya ini Masukin ke pasukan Iya Bener-bener Bener gitu Yuk lanjutkan Menang ini guys Nah ini satunya Stay disini doang nih Ngapain dia Dimana itunya Oh ini Tuh betangnya Meninggal Tiga ya Korban kita Kesalahan besar guys Tapi yang jelas Kita bakal Survive Terbantai kalian ya Satu lagi Yeay Victory Temen-temen Ternyata endingnya gitu Temen-temen Ini langsung kita pencet Endgame ya Coba Oh Gitu Kelar guys Oke Itu Gameplay dari Norland temen-temen Untuk versi 0,39 Masih cukup Simple sih Sebenernya Gak terlalu sulit Apalagi Difficultinya Masih kita pilih normal Kira-kira Kita mau lanjut Next game Atau Mencoba hardcore Kalian bisa Comment di bawah Tapi yang jelas Sampai sini dulu Gameplay di Norland Sampai ketemu Di next video Sampai ketemu Sampai ketemu